Waktu saya memilih jurnalistik pun semata-mata karena jaket himpunan yang keren Terus Iwan Faos dulu pernah bergoyang di publisisting kan Waktu saya ambil jurnalistik aja deh jadi di isi Karena selain jaket himpunan yang keren, Iwan Faos harus bergoyang di situ dulu Makanya saya minta ke produser ceritanya datang aja Saya dan teman-teman yang merasa tersesat dikomunikan kayak cari-cari diri Dan bertanya sebenarnya kuliah di situ mau ngapain mau jadi apa Kalau dulu ya berhenti di take udah begitu beres Waktu syuting kita udah seperti pemain udah menyalahkan sepotennya kepada editor, sutradara, dan produkser Nah ketika jadi sutradara, saya jadi punya suara buat menentukan arah film ini mau ke mana Kayak ditingin jangan begitu, scoringnya jangan begitu Nah soalnya walaupun dia sutradara disini tapi dia kasih space gitu Jadi dia kasih kita kesempatan untuk jika di crawl Terusnya benar-benar kegak supaya Ya kan begini, sama kayak sutradara, kita bisa di crawl, kita bisa di crawl, kita bisa di crawl Dan bisa nanya juga apa-apa itu Iya karakter juga jadi lebih hidup Pertama kalau ada di strip ke pertama, saya masih ini Si Ross itu gini 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 ya Posisinya Ross dengan gue itu gini 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 Dan nanti dia punya interpretasi yang gitu Oh ini bikin ya bagus Ini bedanya karena disini isinya pemikiran semua Jadi seru banget pas syuting ke crawl Pas lagi break syuting juga seru Soalnya kita banyak bincang-bincang dan media gitu Gitu-gitu nge-berasa gitu kita nge-skotek mama Hai, hari ini kita baru selesai wawancara di Tirto.idak Abis ini saya mau ke Mustang Aurelie mau ke tinggal Nanti ada Anggika yang pertama, Jeff Smith Wawancara Dadah Uyuuuuh Sekarang kita lagi di Mustang ya, Fe Bersama boleh dari Jagakarsa Jagakarsa Dan boleh dari Senter Yang ini boleh dari Dari Kruput Dari Kruput Dari Kruput Ada Soleh Solehun Ada Anggika Bowsterling Ada Jeff Smith Jadi disini aku berperan sebagai Fe Fe itu adalah salah satu anggotanya Gengkang Soleh Gue disini berperan sebagai sosok yang misterius Jadi harus dirahasiahin Karena kalau bukan tau sekarang Yang ada nanti gak lucu pas nonton Tak seru Cerita film mau jadi apa itu Itu tentang pencarian jati diri Atau pencarian jawaban dari pertanyaan kalau jadi apa Sekelopok anak muda yang dikuliah di VIKO 4 Akhirnya bikin first makan goni Dalam proses bikin makan goni itu Ada problema internal diantara mereka Dan konflik-konflik pribadi yang menghiasi Ceritanya Disini tuh filmnya sharing tentang pengalaman yang di Pernah dialamin sama Bang Soleh Ini mau jadi apa Pas masih kuliah Pas udah pengen kerja Bahkan Dia sendiri gak tau Dilurusan yang diambil ini bener atau engga Kita baru aja ngobrol di Mustang W.0 Bareng sama kakak ini Makasih udah bagus Terima kasih ya Terima kasih ya Semoga 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 ikutin terus di robot kita Bye see you Ya Say baby 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 Say baby